Pasca operasi pengecilan lambung, Titiwati yang mendapatkan perawatan intensif di tim medis RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus berangsur membaik lihat kesehatannya. Ya betul, kendati saat ini belum diketahui berat badan sesungguhnya pasca operasi namun pengakuan dari Titiwati sendiri dia sudah merasa bahwa berat badannya sudah turun. Turun ya. Inilah kondisi sekarang Titiwati di ruang rawat inap Edelwest RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya pasca lima hari menjalani operasi beda bariatrik minggu pagi. Tidak ada keluhan yang dialami Titiwati selain masih nyeri sedikit di bagian lambung pasca operasi. Bahkan Titiwati saat ini merasakan ada penurunan berat badannya walaupun belum ada penimbangan pasca operasi. Bahkan sejak akan operasi hingga pasca operasi, Titiwati warga Jalan Geobos 25 Palangkaraya ini kini tak lagi memakan nasi. Ia hanya memakan putih telur, nutrijel, dan susu. Rasanya turun. Turun ya. Cuma belum ditimbang ya? Iya, belum ditimbang. Belajar merek, terus belajarin duduk. Makan juga? Makan ya dibatasin. Apa-apa yang makanannya? Itu makanannya telur putih itu, terus sama nutrijel, susu. Itu aja ya? Iya. Masih enggak ada? Masih enggak ada. Kepulangan Titiwati yang direncanakan minggu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat membuat keluarga maupun semua pihak yang membantu evakuasi mulai mempersiapkannya. Namun atas pertimbangan observasi lanjutan pihak rumah sakit, akhirnya hari ini Titiwati batal untuk dipulangkan. Bahkan daun pintu dan daun jendela di rumah kontrakannya Jalan Geobos Palangkaraya yang sudah dilepas untuk jalan masuk tubuh Titiwati kini dipasang kembali. Terima kasih banyak aja lah. Itu ya, ya mudah-mudahan ya bisa sembuh pokoknya. Menurut keterangan, penderita obesitas Titiwati akan direncanakan pulang pada Senin ini. Samsuddinur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.